KABUT ASAP Tahun 2014 dan 2015 tercatat paling parah dalam sejarah. Pengaruhnya bukan cuma di Indonesia, tapi juga di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Akibatnya, penerbangan dibatalkan, sekolah diliburkan, dan perekonomian melambat. Tapi, tahukah Anda penyebab utama kabut asap ini? Banyak yang mengira bahwa kabut asap ditimbulkan oleh api kebakaran hutan. Kebakaran yang terjadi saat individu atau perusahaan membakar hutan untuk membuka ladang pertanian. Tapi yang sebenarnya terjadi lebih rumit dari itu. Kabut asap di Indonesia banyak disebabkan oleh kebakaran yang terjadi di lahan gambut. Apa itu gambut? Gambut adalah bahan-bahan organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan berkayu, yang terurai secara tidak sempurna dan menumpuk di suatu tempat. Material ini punya ketebalan tertentu dan biasanya terdapat pada rawa, di daerah di antara dua sungai atau antara sungai dan laut. Material gambut menumpuk selama ribuan tahun, membentuk semacam kubah dengan kaki-kaki gambut. Gambut bersifat seperti spons, menyerap dan menyimpan air dalam jumlah banyak, sehingga membuat lapisan ini sangat basah dengan kandungan karbon yang tinggi. Masalah timbul saat orang membuka gambut ini dengan cara dibakar atau dikeringkan. Mereka mendebangi pohon-pohon yang ada, membakarnya atau membuat kanal-kanal untuk mengalirkan pohon ke sungai untuk diangkut ke tempat pengumpulan. Pembuatan kanal-kanal ini membuat air yang tersimpan dalam gambut mengalir keluar. Akibatnya, lahan gambut akan mengering perlahan. Masalahnya adalah, jika pembukaan lahan ini dilakukan dalam skala besar, terus-menerus dibakar dan dikeringkan, api akan membakar lapisan gambut yang sudah mengering. Karena lapisan ini berada di bawah tanah dengan kandungan karbon yang tinggi, kebakaran yang terjadi menjadi sulit dipadamkan. Bara api di lapisan gambut bisa bertahan berbulan-bulan. Ini yang kemudian melepaskan kabut asap dalam jumlah besar dengan waktu yang panjang. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Salah satu caranya adalah, dengan lapisan gambut tersebut harus dikembalikan kelembapannya. Kanal-kanal yang selama ini menyedot air dari dalam lapisan tanah perlu disekat atau ditimbun. Cara pemanfaatan lahan gambut juga harus diubah dan ditata ulang, sehingga tingkat kebasahan lapisan gambut bisa dikembalikan seperti semula. Ekosistem gambut kita banyak yang rusak dan perlu segera dipulihkan. Untuk itu, pemerintah Indonesia membentuk sebuah badan yang bertanggung jawab atas restorasi atau pemulihan gambut ini. Namanya, Badan Restorasi Gambut, atau disingkat BRG. BRG berfungsi mengkoordinasi dan fasilitasi instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk merestorasi ekosistem gambut di tujuh provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Harapannya, lahan gambut yang telah direstorasi akan kembali menjadi lembab dan sulit terbakar. Ekosistem di sekitar lahan gambut dapat pulih, sehingga bencana kabut asap yang terjadi setiap tahun dapat dikurangi. Dan lahan gambut bisa kembali ke fungsinya semula sebagai tempat menyimpan karbon alami Dan penjaga utama dunia dari dampak perubahan iklim Mari bersama-sama melindungi gambut kita Basahi gambut Stop pengeringan apalagi pembakaran gambut Awasi setiap pengeringan dan pembakaran gambut di lingkungan Anda Laporkan kepada BRG dan tim restorasi gambut daerah jika menemukan kejanggalan dalam pemanfaatan gambut Terima kasih telah menonton